Al-Fatihah 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 Jangan pula memakai baju yang sudah terkena minyak wangi, za'faron. Tidak boleh, seorang yang umroh haji tidak boleh pakai minyak wangi. Dalam riwayat Bukhari, janganlah seorang wanita menutup wajahnya. Jangan pula memakai sarung tangan. Janganlah seorang wanita menutup wajahnya. Jangan pula memakai sarung tangan. Orang yang umroh, pakaiannya tidak sama seperti pakaian kita, ibadah, sholat, dan lainnya. Baju untuk umroh, terutama laki-laki, ada beberapa patokan yang tidak boleh dipakai. Dan ini tidak berlaku untuk wanita. Wanita yang umroh bebas pakai baju yang biasa dia pakai keluar rumah. Untuk wanita, saat umroh, saat haji, boleh memakai baju yang biasa dipakai untuk keluar rumah. Kalau baju di dalam rumah, tidak boleh dipakai. Umroh pakai daster, boleh? Tidak boleh. Sedangkan laki-laki, bajunya itu ada beberapa larangan yang tidak boleh. Satu, memakai gamis dan yang menyerupai gamis. Contoh, kemeja. Apa lagi? Sekarang sebutannya apa? Kalau gamis setengah dengkul. Pakistan. Ya. Kurta. Atau koko. Kemko. Kemko. Panjangan, pendekannya apa? Panjangannya. Kemeja, koko. Semua yang berbentuk menyerupai baju, maka tidak boleh dipakai. Yang kedua, sorban. Maka termasuk pakai kopiah. Tidak boleh. Saat umroh haji. Sorban, tahu? Yang dililitkan di kepala. Di udeng-udeng, tahu di udeng-udeng. Putar-putar di kepala, sorban. Tidak boleh dipakai saat umroh haji. Jadi, kita kelihatan kepala dan rambut. Tidak boleh memakai celana. Termasuk kelengkapan celana. Apa kelengkapan celana? Tidak boleh memakai celana pendek. Tidak boleh memakai celana pendek. Celana boxer. Antum kalau pakai celana panjang, dibalik celana panjang pakai apa? Tidak pakai apa-apa. Celana dalam pun tidak pakai. Saat umroh, celana dalam tidak boleh dipakai. Celana boxer yang pendek juga tidak boleh dipakai. Segala macam bentuk celana tidak boleh dipakai saat umroh dan haji. Yang keempat, memakai baju yang menutupi badan dan kepala. Sekarang modelnya itu seperti jubah-jubah. Anak-anak gaul. Jubah panjang tapi ada plus kepalanya. Pernah lihat enggak? Ya kan? Seperti yang dipakai buat dunia lain. Wah, gitu ya. Lain dunia. Itu namanya burnus. Baju yang menutupi badan sekaligus kepalanya juga ketutupan. Seperti jas hujan. Ya seperti jas hujan. Cuma kalau jas hujan kan pendek. Ini yang panjang terusan. Yang kelima, tidak boleh memakai sepatu sekaligus aksesoris sepatu. Apa kelengkapan sepatu? Kaos kaki. Tidak boleh memakai sepatu, kaos kaki, dan penutup yang lainnya. Contoh, stocking. Ada laki-laki pakai stocking? Ledging. Banyak ledging? Banyak. Enggak boleh. Tidak boleh memakai sepatu dan kelengkapannya. Kemudian, Tidak boleh pula memakai baju yang sudah dipakaikan minyak wangi. Jadi kalau mau pakai minyak wangi, bagi jama'ah Umroh Haji di badan. Bukan di kain ikhrom. Bukan di kain ikhrom. Maka kain ikhrom yang sudah dibubuhi. Tahu dibubuhi? Bahasa betawinya apa? Dibubuhi. Ya. Dibejek. Bukan. Pokoknya baju yang sudah dikasih minyak wangi. Kain ikhrom yang sudah dikasih minyak wangi. Tidak boleh dipakai. Jama'ah Umroh Haji jika ingin pakai minyak wangi di badan sebelum pakai kain ikhrom. Ini beberapa larangan baju yang tidak boleh dipakai. Dan larangan ini khusus kaum laki-laki. Ada lima khusus laki-laki. Gamis, sorban, celana, apa lagi? Burnus yang nutup kepala, sepatu. Lima. Gamis, kemudian sorban, kemudian celana, burnus, dan sepatu. Khusus laki-laki. Larangan khusus perempuan dalam hal baju. Satu. Tidak boleh memakai penutup wajah. Apakah namanya cadar? Ataukah namanya burko? Ataukah namanya masker? Tidak boleh. Khusus siapa? Wanita. Dia harus lepas cadar penutup wajahnya. Yang kedua khusus wanita juga tidak memakai sarung tangan. Tidak memakai sarung tangan. Tidak boleh. Karena Nabi melarang. Ini ketika umroh haji. Ketika pelaksanaannya. Larangan yang sifatnya umum antara laki-laki dan wanita. Larangan sifatnya umum antara laki-laki dan wanita. Apa itu? Baju yang diberikan minyak wangi. Ini umum. Perempuan, laki-laki sama tidak boleh. Wanita memakai baju gamis, jilbab. Tapi bajunya sudah diberikan minyak wangi. Jangan dipakai saat pelaksanaan umroh atau haji. Laki-laki pakai kain ikhram tapi sudah dikasih minyak wangi tidak boleh juga. Jadi berhubungan dengan larangan baju bagi yang umroh atau haji terbagi menjadi tiga keadaan. Keadaan pertama larangan baju khusus laki-laki ada lima. Keadaan kedua larangan khusus bagi wanita ada dua. Keadaan ketiga larangan yang berlaku umum antara laki-laki dan wanita. Hanya ada satu apa? Yaitu baju-baju yang sudah diberikan minyak wangi. Paham sampai sini? Jadi perinciannya ada berapa keadaan? Tiga keadaan. Baik. Laki-laki memakai kain ikhram. Bagaimana kain ikhramnya laki-laki? Kain ikhram laki-laki ada dua lembar kain. Ini lembar utama dipakai di bawah dan dia tidak ada jahitan. Tidak ada apa? Jahitan. Bagaimana cara memakainya? Satu dipakai di bawah. Ditempelkan ujung dengan ujung. Kemudian kaki kita dilebarkan. Pakailah seperti memakai sarung. Ini dipakai di bagian bawah. Aman. Tidak akan lepas. Walaupun dibalik kain ini sudah tidak ada baju apapun. Aman. Dibuka sini tidak kelihatan. Buka sini tidak kelihatan. Aman. Ini bagian bawah. Satu lembar berikutnya dipakai di badan. Dan di dalamnya tidak ada baju apapun. Kaos dalam, gamis, kaos tidak ada. Pakai di bagian atas. Seperti ini boleh. Atau kalau ingin ditutup maka seperti ini. Ini. Ini ketika kita berada saat ikhram. Ketika akan tawaf maka dibuka bagian lengan kanan. Diselempangkan dari balik ketiak. Tempelkan di pundak kiri. Nah ini saat akan tawaf. Pundak kanan harus kelihatan. Jadi kalau sebelum tawaf ditutup dua pundak. Ya begini. Kita tutup. Ketika akan tawaf pundak kanan harus kelihatan. Buka. Taruh di bawah. Ketiap. Selempangkan ke kiri. Siap untuk tawaf. Karena tawaf itu butuh bergerak. Menampakkan semangat kita. Ini dibuka. Sebagaimana Nabi membukanya. Termasuk kesalahan dari mulai mikot sudah dibuka. Padahal belum tawaf. Jadi dibukanya kapan? Saat akan tawaf. Bukan dari awal pakai kain ikhram sudah dibuka. Selesai tawaf. Selesai tawaf tutup lagi. Karena kita akan sholat di belakang makom Ibrahim dua rokaat. Dan ada larangan menampakkan pundak. Hadis riwayat. Muslim yang sudah kita bahas. Jangan sholat dengan memperlihatkan pundak. Maka selesai tawaf tutup lagi. Sholatlah dengan tenang. Allah Akbar. Sa'i tawaf tetap ditutup. Tidak dibuka. Kesalahan jemaah haji umroh. Mereka membuka pundak kanan saat melaksanakan sholat dan sa'i. Itu salah. Membuka pundak kanan hanya ketika tawaf mengelilingi Ka'bah. Inilah dua kain ikhram yang dipakai laki-laki. Dan jangan khawatir kain ini lepas. Tidak. Sebagian ada yang dipeniti. Kalau saya biasa aja. Kau usah dipeniti. Ribet dipeniti itu. Nengok-nengok belakang begini-gini. Sudah. Gini saja. Selesai. Ya. Jalan. Kalau kendor inikan lagi. Gitu saja. Enak. Daripada dikasih peniti. Dikasih iketan. Yang ribet. Bawahnya seperti ini. Seperti pakai sarung. Ya. Tidak. Tidak akan lepas. Bisa. Hah. Nah berdiri. Pakai. Siapa tahu berangkat umroh. Amin. Silahkan pakai. Contohkan ini bagian atasnya. Dipakai juga nanti. Apa. Oh iya. Ini kenapa. Nah gimana. Tadi kan ngeliat udah. Ayo. Bingung. Nah. Coba. Coba. Gak apa-apa. Nah. Kelihatan. Bahaya. Bahaya. Ya. Tutup. Baik. Maaf ya. Kita periksa. Eh. Kelihatan gak? Enggak. Nah ya. Hati-hati. Dia menemukannya di tengah. Kalau tengah itu riskan. Tapi kalau ke samping dia lebih aman. Ya tidak ada masalah. Yang penting aman. Jadi tidak ada cara khusus pakai kain i rom. Intinya apa? Aman. Ya intinya aman. Baju atasnya? Nah gak apa-apa. Langsung pakai baju atas. Masya Allah. Sekarang panjang sebelah ya. Ya. Sekarang akan tawaf. Ya. Seperti itu ya. Gitu. Baik. cocok nanti untuk berangkat ke tanah suci. Masya Allah. Amin. Kita buka tentang mikot. Lima pilar Haji Mabrur. Kemudian. Ihrom. Lihat. Ihrom. Tulisan Ihrom. Apa itu Ihrom? Ihrom adalah niat dalam memasuki sebuah ibadah terus. Nah. Ihrom untuk umroh bisa dikerjakan kapan saja sepanjang tahun. Sedangkan untuk haji hanya pada bulan-bulan haji. Yaitu syawal, jul-qadah dan sepuluh hari pertama bulan jul-hijjah. Jadi untuk umroh. Kita bisa kapanpun. Sepanjang tahun, bulan apa saja boleh. Namun sayang sampai saat ini umroh belum dibuka. Umroh untuk negara Indonesia belum boleh umroh. Entah regulasi peraturannya masih ada yang kurang atau bagaimana. Untuk haji tidak bisa setiap bulan. Dia khusus haji itu hanya tiga bulan. Syawal, jul-qadah dan sepuluh hari pertama bulan jul-hijjah. Syawal, jul-qadah itu pun bukan haji. Umrohnya dulu. Umrohnya dulu, kemudian tahalul menunggu haji bulan jul-hijjah. Jadi jangan sampai dipahami haji boleh bulan sawal. Kita ke arofah bulan sawal. Tidak. Syawal, jul-qadah pelaksanaan umrohnya. Kemudian hajinya tetap mengikuti tanggal 8, 9, 10, 11, 12, 13, jul-hijjah. Bisa dipahami? Karena haji itu ada yang didahului dengan umroh. Namanya disebut haji tamato. Ada yang haji bareng dengan umroh disebut haji kiron. Kemudian ada yang khusus haji saja disebut haji ifrod. Nah ini niat-niat untuk setelah memakai baju ikhrom. Hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum berikhrom. Satu memotong kuku, kumis, bulu ketiap, dan lain-lain. Kemudian mandi jika mungkin. Laki-laki melepas seluruh pakaian berjahit. Kemudian memakai kain ikhrom. Jadi tidak boleh kita pakai celana dalam, kaos dalam. Ustaz saya orangnya enggak tahan dingin. Masuk angin nanti kalau enggak pakai kaos dalam. Tetap enggak boleh. Ini cuma sebentar. Sementara, tidak selamanya. Boleh bagi laki-laki memakai minyak wangi di badannya saja. Tidak pada kain ikhrom. Sebagaimana sudah kita jelaskan dalam hadis yang baru saja kita baca. Jadi kalau laki-laki ingin pakai minyak wangi di badan. Bukan pada kain ikhrom. Perhatian selanjutnya. Jika sudah melafatkan niat ikhrom. Maka berlaku larangan-larangan ikhrom. Jadi dengan mengucapkan niat labbaika umrotan dan lain-lain. Larangan ikhrom mulai berlaku. Kalau belum mengucapkan niat, belum berlaku. Kesalahan seputar ikhrom. Satu lagi. Ibtiba bagi laki-laki. Ibtiba itu apa? Tadi. Baru mulai ikhrom. Kainnya sudah dibuka. Sehingga pundakanan kelihatan. Itu namanya ibtiba. Ini enggak benar. Pundakanan kelihatan itu saat akan tawaf. Dan saat tawaf. Jadi sudah sampai di area kaabah. Sudah melihat kaabah. Baru buka. Buka pundakanan. Jangan dari awal. Salat khusus untuk ikhrom. Ini tidak ada. Kemudian tidak niat ikhrom. Tidak mengucapkan labaika umroh. Atau labaika hajan. Memaksakan mandi. Padahal kondisinya tidak mungkin. Karena kalau musim haji. Kamar mandi di mikot sangat penuh. Jangan maksakan mandi. Apalagi sampai ketinggalan rombongan bis. Jadi para jamaah. Kita kalau sudah sampai. Satu lagi. Sudah sampai di mikot. Itu kan kita naik bis ke sana. Kumpul di sana. Bis-bis Arab Saudi. Itu bentuknya sama. Cat mobilnya sama. Yang membedakan nomor polisi. Nomor bis. Nah kalau kita memaksakan mandi. Kemudian kembali ke tempat parkiran. Sudah bingung. Mana bisa ya. Kita tidak hafal nomor polisinya. Bisa jadi. Ketinggalan rombongan. Rombongan. Ya pernah satu ketika. Kejadian. Ketika ada jamaah. Yang memaksakan mandi. Akhirnya jamaah yang lain. Sudah kumpul di bis. Jamaah ini hilang. Ditelepon gak tahu. Kita nungguin. Ternyata. HPnya itu low bed. Pas ditelpon. Dia sudah sampai mekah. Kita masih nunggu di parkiran. Karena dia salah masuk bis. Ini bagi yang kadang-kadang jamaah. Merasa percaya diri. Tenang. Hapal. Mobilnya kotak. Tengahnya ada sweeper. Padahal sama semua. Salah naik bis. Dia sudah sampai mekah. Jamaah yang aslinya. Masih nunggu di parkiran. Ini merugikan jamaah yang lain. Maka hati-hati. Ketika kita berada di mikot. Wajib bagi yang hendak haji. Dan umroh. Untuk mulai ikhram. Dari tempat-tempat. Yang sudah ditentukan. Mikot. Di antara mikot tersebut. Zul Hulaifah. Ini Zul Hulaifah. Yang kemarin kita terangkan. Mikotnya penduduk Madinah. Atau yang lewat Madinah. Dia harus mampir kesini. Sebelum ke Mekah. Sekarang dinamakan Bir Ali. Jaraknya 450 kilo dari Mekah. Jauh gak? 450 kilo sampai mana? Sampai Surabaya. Jauh. Zul Hulaifah. Bagi yang pernah umroh. Pasti akan tahu tempat ini. Karena kita ketika umroh landingnya itu di Madinah. Pesawat itu kan beda-beda. Ada yang direct. Tahu direct. Langsung. Indonesia Madinah. Maka nanti ketika akan ke Mekah. Mampir kesini dulu. Ada yang langsung Indonesia jedah. Maka Mekotnya di atas udara. Udara. Tapi kalau yang langsung Madinah. Dia harus Mekot Zul Hulaifah. Juhfah. Mekotnya penduduk Syam. Berarti Suria, Palestine, daerah-daerah sana. Jordania, Mesir, masuk. Lokasinya dekat kota Robik. Jaraknya 183 kilo dari Mekah. 183 kilo dari Mekah. Kornul Manazil. Mikotnya penduduk Najed. Riyad. Kemudian yang lain-lain. Dinamakan sekarang Asail Al-Kabir. Jaraknya 75 kilo dari Mekah. Asail Kabir. Karena dia dikelilingi bukit-bukit. Asail Kabir. Kornul Manazil. Mikotnya penduduk Najed. Yalam Lam. Masjid Mikot Yalam Lam. Atau yang biasa disebut Sa'diah. Jaraknya 92 kilo dari Mekah. 92 kilo dari Mekah. Yalam Lam. Begitu pun yang naik pesawat dari Indonesia langsung ke Jeddah. Mikotnya ikut Yalam Lam. Ikut Yalam Lam dari atas udara. Zatu Irk. Mikotnya penduduk Irak disebut Zatu Irk. Jaraknya 94 kilo dari Mekah. Zatu Irk. Larangan yang berlaku bagi pria dan wanita. Sama. Enggak boleh. Berlaku bagi pria dan wanita. Dan ini bukan cuma pakaian. Jadi larangannya secara umum. Larangan ini mulai berlaku ketika kita sudah mengucapkan niat haji atau niat umroh. Maka gak boleh melakukan ini. Kita sudah pakai baju ikhram. Kemudian bilang. Labaika hajan. Ya Allah aku penuhi panggilanmu untuk haji. Maka berlaku larangan ini. Aku penuhi panggilanmu untuk umroh. Berlaku larangan ini. Selama belum diucapkan. Maka belum berlaku larangannya. Dan kita harus mengucapkannya di mikot. Labaika umroh. Itu harus di mikot. Gak boleh. Sudah jalan tengah-tengah. Mau ke Mekah. Baru mengucapkan. Labaika umroh. Tidak boleh. Apa larangan yang berlaku bagi pria dan wanita. Satu memotong kuku. Mencukur rambut. Makanya tadi dianjurkan. Sebelum ikhram. Potong kuku. Karena kalau sudah niat. Gak boleh lagi potong kuku. Biasanya ibu-ibu. Kalau umroh. Iseng. Naik bis. Berjalan ke Mekah jauh. Kukunya digigit-gigit. Gak boleh. Itu sama saja memotong kuku. Mencukur rambut. Gak boleh. Iseng sama temannya. Cabutin uban. Gak boleh. Apalagi yang laki-laki. Cabutin ketiak. Gak boleh. Karena dilarang. Memakai minyak wangi. Gak boleh. Karena sudah niat. Kalau sebelum niat. Pakai minyak wangi. Boleh. Tapi di badan. Bukan di baju. Menebang pohon. Maksudnya adalah. Pohon yang tumbuh. Dengan sendirinya. Pohon liar. Bukan pohon yang ditanam penduduk. Madinah atau Mekah. Karena Madinah Mekah itu. Bukan seperti Bekasi Cikarang. Bukan. Dia kota suci. Nebang pohonnya aja gak boleh. Dipetik daunnya gak boleh. Ya. Jadi kalau kita punya kebiasaan. Sekarang pandemi. Seneng tanaman hias. Lewat di jalan. Ada pohon bagus. Dipetik. Di Mekah gak boleh. Karena itu termasuk larangan. Berburu. Berburu binatang. Gak boleh. Mengambil barang temuan. Tidak boleh. Menikah. Melamar wanita. Bercumbu dengan istri. Tidak boleh. Tahan. Ini sedang umroh haji. Ya. Maka kalau mau ngajak istri umroh. Pisah kamar. Istri suruh ikut. Jamaah perempuan. Kita dengan jamaah laki-laki. Larangan khusus bagi pria. Memakai penutup kepala. Sorban. Peci. Memakai pakaian berjahit. Larangan khusus bagi wanita. Memakai penutup wajah. Dan sarung. Tangan. Ya. Ini. Beberapa larangan-larangan ikhram. Yang kita bahas. Ada yang dibolehkan. Lagi berikutnya. Ya. Yang dibolehkan saat ikhram. Saat kita sudah niat. Apa yang dibolehkan? Pakai jam tangan. Boleh. Pakai headphone. Headset. Kita ingin sambil jalan naik bis. Mendengarkan murotal. Mendengarkan ceramah. Supaya tidak ganggu jamah lain. Kita pakai headset. Boleh. Memakai perhiasan. Yang wanita, ibu-ibu saat umroh. Pakai perhiasan. Boleh. Tapi jangan banyak-banyak. Ya. khawatir mengundang maling. Karena di Mekah juga banyak maling. Banyak pencuri. Memakai sandal. Memang ini harus pakai sandal. Jangan pakai sepatu. Kecuali kita tidak punya sandal. Memakai ikat pinggang. khawatir kain ikhromnya melorot. Kita ikat. Pakai ikat pinggang. Biasanya orang beli ikat pinggang. Kayak orang betawi. Tahu? Yang tebel-tebel segini. Yang bisa masukin HP. Masukin duit. Kan dia tebal. Nah itu. Khawatir kain ikhromnya lepas. Boleh pakai ikat pinggang. Sekalipun ikat pinggangnya ada jahitan. Boleh. Tidak ada masalah. Karena yang dimaksud jahitan. Itu adalah baju yang sehari-hari kita pakai. Bukan aksesoris. Maka aksesoris itu boleh. Jam, ikat pinggang. Boleh. Memakai kacamata. Boleh. Karena musim haji itu musim panas. Dan kepanasan di Saudi Arabia sangat menyilaukan mata. Maka jam haji boleh pakai kacamata hitam. Supaya tidak silau kepanasan. Boleh. Berteduh dengan payung atau atap mobil. Hujan pakai payung. Boleh. Boleh. Kalau payungnya nempel di kepala bagaimana? Ada enggak payung kayak begitu? Ada kan? Payung jadi sininya melingkar besi langsung payung. Boleh. Dia seperti kopiah enggak? Hah? Boleh. Karena bukan kopiah bukan sorban. Membawa barang di atas kepala. Orang-orang luar. India. Pakistan. Itu mereka jago-jago. Kalau bawa barang di atas kepala. Bahkan botol mineral. Yang tiga. Yang sedang berapa itu? 500 atau 600? 600 mili. Dengan isi hanya sedikit. Taruh di kepala. Mereka jalan. Sampai arofah tidak jatuh. Ya dulu kita waktu bujangan. Iseng ngerekamin. Sudah ada HP yang bisa merekam. Kita rekamin. Jauh. Enggak jatuh itu botol mineral. Enggak tahu dia mereka kok bisa kayak begitu. Jago-jago mereka. Tas. Sambil gendong anak. Teripada ribet tasnya. Taruh di kepala. Jalan. Kalau kita enggak biasa gitu kan. Mereka biasa. Dan seimbang. Enggak jatuh. Itu boleh. Begitu juga kalau kita duduk di atap mobil. Naik bis. Kemudian bis itu ada atapnya. Kalau orang-orang syia. Atapnya itu dibuka. Jadi bisnya itu enggak ada atap. Karena mereka beranggapan itu larangan ikhrom. Kan seperti kopiah. Nutup kepala enggak boleh. Maka duduk di kursi atasnya ada atap bis. Enggak boleh. Jadi jangan heran nanti. Kalau antum berangkat haji. Ngelihat bis atapnya bolong. Seperti bis apa? Bis yang gratis di Jakarta itu. Kan suka ada bolongnya ya. Nah. Seperti itu. Karena mereka beranggapan. Enggak boleh. Kayak pakai sorban. Enggak boleh. Maka naik bis atapnya harus dibuka. Ini orang-orang syia. Mandi. Mandi boleh enggak? Boleh. Kepanasan. Sumuh. Kemudian kita mandi. Boleh. Tidak ada masalah. Ya. Ini kemudian macam-macam haji. Dan seterusnya. Ya. Ini cocoknya nanti kita kaji pada bab-bab berikutnya. Ya. Ya. Sampai di sini. Ada pertanyaan. Lima menit saja. Karena saya ada urusan. Kalau tidak ada pertanyaan. Kita tutup. Dilanjutkan. Ahad keempat. Ya. Salamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nembus. Mahal itu berarti minyak wangi. Ya. Ya. Kita boleh pakai minyak wangi tapi di badan. Berhubung minyak wanginya minyak wangi mahal. Ketika dipakai di badan langsung pakai kain ikhrom. Tembus ke kain ikhrom. Wah. Boleh tidak? Boleh. Karena itu tidak disengaja. Tetap yang dilarang kainnya dibubuhi. Tahu dibubuhi? Apa sih bahasanya dibubuhi itu? Dioleskan. Ya. Dioleskan dengan minyak wangi. Itu yang gak boleh. Tapi kalau kita oleskan di badan. Kemudian kena baju. Tidak ada masalah. Nah. Ada lagi? Nanti kita sesuaikan pembahasannya. Ya. Ini baru larangan-larangan dalam hal pakaian. Ya. Waalaikumsalam. Apa hukumnya menghajikan atau mengumrohkan orang tua yang sudah meninggal dunia? Hukumnya adalah boleh tapi tidak wajib. Boleh tapi tidak wajib. Orang tua sudah meninggal. Anak ingin mengumrohkan, menghajikan. Boleh gak? Boleh. Tapi tidak wajib bagi si anak. Berdasarkan hadis. Barangkali nanti ada. Seorang wanita. Ya. Bertanya pada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah. Ibuku sudah meninggal dunia. Dan dia sudah belum haji. Afa'ahu ju'anhu. Bolehkah saya menghajikannya? Nabi mengatakan. Iya. Dan kamu dapat pahala. Yang menghajikan dapat pahala. Pahala hajinya sampai kepada orang tua yang sudah wafat. Tapi ingat. Yang menghajikan, yang mengumrohkan. Dia sudah umroh. Dia sudah haji. Jangan yang menghajikan dia belum berangkat haji. Kemudian daftar atas nama orang tua. Gak boleh. Karena dia sendiri belum haji. Bagaimana mungkin mewakilkan orang tuanya yang sudah wafat. Sementara dirinya belum haji. Jadi syarat bagi yang ingin mengumrohkan. Menghajikan orang tua. Dirinya sendiri sudah umroh. Dirinya sendiri sudah haji. Barulah boleh dia mewakili orang tuanya yang sudah wafat. Yang sudah meninggal dunia. Kalau dia sendiri belum haji, belum umroh. Serahkan ke yang sudah haji. Kita anak belum haji. Pengen menghajikan orang tua. Cari yang sudah haji. Dari teman-teman kita, kita panggil. Nih kamu berangkat. Hajikan orang tua saya. Kamu kan sudah haji. Boleh. Tapi kita sebagai anak gak boleh. Kalau kita sendiri belum haji. Jelas? Ya. Cukup. Mohon maaf untuk kesempatan kali ini. Agak cepat. Karena ada urusan yang harus jam lima sampai rumah. Mohon ma'lum ya. Baik. Subhanaka. Allahumma bihamtika. Shadala ila ila anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.